Intro Jadi, saya memulai judul ini dengan kalimat Teroris itu sebenarnya bergantung siapa yang menang dan siapa yang kalah Dan nanti di akhir dari penjelasan saya, saya ungkap ya Kenapa mereka begitu sewat bahasanya dengan Taliban yang merebut kembali tanah airnya Aneh ya, Taliban merebut kembali tanah airnya, tapi orang lain yang sewat Nah ini, jadi saya mengawali dengan judul Sebutan teroris bergantung siapa yang menang dan siapa yang kalah di dalam peperangan Tentulian saya menulis dua buku itu Buku pertama itu Teroris Ngedalam Demokrasi tahun 2014 Itu menyoroti partai-partai politik termasuk partainya Pak Wiranto Jadi kalau Pak Wiranto sampai Tuan Akal itu ya karena masuk dalam tulisan saya itu Bagian dari terorisme dalam demokrasi ya Kemudian yang saya menyoroti fenomena marahnya penangkapan itu Dengan menulis buku Densus dan Terorisme Negara Karena saat Densus dihidupkan atau diciptakan itu Mencolak di Indonesia sebagai terorisme negara Jadi baru terduga dan itu tidak ada di dalam kamus hukum termasuk KUHP Juga peraturan pidana nomor 1 tahun 1946 Tapi tiba-tiba orang sudah bisa ditembak dan akhirnya setelah meninggal disebut teroris begitu Jadi sebenarnya istilah teroris atau terorisme itu begitu mudah dilekatkan pada seseorang Sekelompok orang atau sebuah negara Yang dalam diplomasinya suka menggunakan istilah kekerasan Bahkan menantang perang terhadap lawan-lawannya Kalau kita analisa ya misalkan Kenapa Irak disebut teroris ya? Karena Irak melawan Amerika Kenapa Al-Muqarram Muammar Qadhafi Muammar Qadhafi juga dimasukkan teroris ya Karena punya minyak dan melawan Amerika Jadi semua negara yang berani melawan Amerika Maka dimasukkan kepada kelompok negara teroris Nah ketika kita bicara state of terrorism Sebenarnya state of terrorism itu Amerika Serikat Dan di belakangnya adalah Yahudi atau Israel ya Jadi Amerika Serikat negara yang dengan berberadaban tinggi Mengklaim sebagai panutan dunia Maka siapa yang berani berkonfrontasi dengannya Berarti dia anti peradaban, anti modernisme Anti nilai kemanusiaan dan demokrasi Sehingga sah untuk dihancurkan Itu bisa kita lihat Irak ya Kita lihat Afganistan Kita lihat negaranya Muammar Qadhafi ya Hampir semua negara-negara Islam yang notabene dulu makmur Termasuk Suriah ya Melalui politik stempel atau stigmatisasi inilah Amerika Serikat kemudian mengawali serangannya kepada negara yang dianggap musuh Bestyle ya Terhadap kepentingannya Jadi sebenarnya perang Amerika ini perang minyak Nah yang bodohnya Indonesia kepada Cina Indonesia kepada Cina ini tanpa keluarkan senjata Tapi tau-tau sudah dianeksasi Pantai-pantai kita, jalan tol kita, bandara kita Kemungkinan juga akan jatuh ke Cina Itu bedanya Cina dengan Amerika Amerika masih menggunakan kekuatan militer Semua media diframing, dikerahkan untuk Memburbadi resistensi rakyat Afganistan hingga sekarang Dan masyarakat muslim dunia Sehingga terpecah-pecah kekuatan moral dan sentimen agamanya Pokoknya kalau Afganistan itu jelek Pasti hukumnya kisos, potong tangan Padahal praktekannya kan tidak seperti itu Tidak semua pencurian itu potong tangan Jadi kalau kita pernah mengkaji Apa? Jinayat atau hukum pidana di negara-negara Islam Itu tidak seperti yang dipahamkan oleh kaum orientalis Sekarang kita bicara terorisme intelektual Satu dasar warsa Atau mungkin malah dua dasar warsa Artinya 20 tahun terakhir cukup banyak Buku ataupun artikel yang memberikan barang Cukup ngeri terhadap Islam Karena kebetulan penulisnya orang-orang barat semua Dan celakanya Pemerintah ini juga mengirim IIN itu mahasiswa IIN termasuk para dosennya Ke negara-negara barat Negara orientalis Lalu muncullah kemudian Seperti ketua BPIB ini produknya Misalnya kemudian muncullah Buku yang berjudul Militan Islam Tulisan G.H. Jensen 1981 Atau The Class of Civilization Karangan Huntington yang sangat terkenal Diterbitkan pertama kali tahun 1983 Tetapi juga ada publikasi yang Katakanlah agak netral Misalkan betulkah itu serangan Islam Islamic Trade Karangan Esposito 1983 Bila menyakut tindak kekerasan Dan radikalisme secara umum Bisa dikatakan bahwa opini yang berkembang Di masyarakat barat Ialah Islam atau Arab itu identik dengan terorisme Dan identik dengan radikalisme Itu yang diajarkan barat Fenomena ini secara intraktual Bisa diajak mengindikasikan Keturangan pengertian masyarakat Yang bersangkutan mengenai masalah politik Timur Tengah Karena itu sangat bagus ya Kalau sekolah-sekolah kita mengajarkan Bilingul ya Selain bahasa Inggris Juga belajar bahasa Arab Itu sangat bagus gitu ya Dan Islam secara lebih identik Tapi lebih bagus Kalau ahli Timur Tengah kita Mahasiswa kita yang dikirim Ke Saudi, ke Madinah Itu pulangnya juga menulis buku Harusnya begitu Jangan seperti orientalis Mereka ke Amerika Atau ke negara berat Pulang pasti menulis buku Buku Islam versi mereka Dan kita tidak pernah melakukan itu Jadi upaya hukum yang kita temukan itu Memang dengan melewat kampus Melakukan pencerdasan Melakukan tafsir ulang Tentang redefinisi Teroris menurut kacamata Ilmuwan Islam Tapi penglihatan yang demikian Kisah saja disengaja Karena dan untuk berbagai tujuan Terutama kepentingan politik Dan militer Melalui politik labelisasi Atau stempel yang didukung oleh Kampanye media secara sistematis Dan kita juga tahu Di Indonesia ini Dua Yahudi menguasai Berbagai media di Indonesia Salah satunya adalah Rupet Murdoch Itu menguasai banyak media Maka besar kemungkinan Sesuatu yang sebelumnya Hanya merupakan Sangkaan Atau Pre-Udice Prasangka itu menjadi fakta Sama seperti Teroris itu dibuat cerita dulu Nanti kemudian ada peristiwa Kalau kita misalkan lihat Kasus Bali Blast Atau bom Bali Itu sebenarnya kan ada Skenario yang ditulis oleh Ahli kimia Ahli kimia Australia namanya Juvial Bahwa itu sebenarnya Ada teori sedu Memang mereka dididik Solal ngebom Tapi bom yang meledak Bukan bomnya Amrosi Dan saudara-saudaranya Bila hal ini dirasa kurang cukup Maka satu negara Tidak segan-segan Dimasukkan sebagai Teroris Atau pendukung terorisme itu sendiri Ya Palestina Dan seterusnya Ini pola-pola yang dilakukan oleh Yahudi Ya Karena itu menjadi sebuah pertanyaan Saat ini Yang mengelola Afghanistan Adalah Taliban Pertanyaannya Kenapa negara lain meributkan Tadi disebut aneksasi Aneksasi kan menguasai Setiap negara yang menguasai negara lain Dia pasti akan menimbul Akan menciptakan budaya Akan menciptakan politik Akan menciptakan aturan hukum Nah ketika kita bicara Taliban sekarang yang menguasai tanah airnya Wajar Taliban membuat hukum Dan budaya Serta pengelolaan ekonomi Menurut cara hukum Menurut cara-cara mereka sendiri Pertanyaannya Kenapa orang lain yang sibuk Kenapa orang lain yang ribut Dan kenapa orang tidak meributkan Ketika Amerika menganeksasi Surya Menganeksasi Irak Menganeksasi Libya Menganeksasi Afganistan Menghabiskan uang Yang sudah Ribuan triliun Jadi akhirnya Sekutan teroris ini Tidak sangat Itu sangat bergantung Pada siapa Yang memenangi peperangan Untuk saat sekarang Terorisnya tentu adalah Para agresor Jadi disini kita sepakat Terutama saya mengatakan Terorisnya itu agresor itu Negara yang kalah Menjara kekayaan Agar wanita Yang sekarang dikelola Taliban Jadi Penjara-penjara itulah Sekarang teroris Siapapun yang dulu Bahu-membau Dengan Amerika Serikat Atas nama pasukan koalisi Kemudian Menganeksasi Negara-negara Arab Libya Irak Kemudian Afganistan Dan beberapa negara-negara lain Di Teluk versi Mereka itulah Sebenarnya Teroris yang sesungguh Dan kita Harus Keluar dari Aturan ini Dengan cara Membuat Aturan-aturan baru Sarjana-sarjana kita Yang dikirim Keluaran pulang Harus bikin buku Tentang politik Islam Yang benar Teroris yang benar Itu menurut versi Islam Deskripsinya Seperti apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton